Jadi kalimatnya itu bentuk positif dan sudah ada di ketemukan modal verb, auxiliary, atau verb, maka dia secara otomatis langsung diganti di question tag-nya. Tadi begitu kan kita jelaskan? Nah, tapi untuk case ini, makanya ini termasuk dalam pengecualian, tidak ada bentuk negatif daripada I am. Maksudnya untuk singkatannya, I am not, enggak ada, em and I, enggak ada. Nah, dia harus dibuat dalam bentuk I am not. Sementara question tag itu seperti tadi kita jelaskan, itu adalah singkatan atau digabungkan. Nah, makanya I am next in the query, aren't I, dia diganti menjadi are not atau aren't. Kalau am not disingkat, dia enggak ada. Am and I, emang pernah dengar am and I ada ya? Enggak ada, enggak ada kan? Nah, jadi karena memang enggak ada, jadi dia pengecualian. Dia diganti menjadi aren't I, khusus untuk I am not. Oke, kalau si is not kan, bisa kan? Si is not diganti menjadi isn't. Ingat, jangan dipanjangkan, dia harus digabungin. Oke, jadi kalau dia case-nya I am not, dia diganti aren't I. Tapi kalau dia si is not, jadi isn't she? Oke, kalau dia misalkan will not, singkatan will not apa? Want, want, want. Kalau dia cannot, can't. Yes, oke. Nah, yang berikutnya, ada dua, ini tentang intonation. Nah, ketika kita ingin menyatakan sesuatu yang kita cukup yakin, maka intonasi kita itu biasanya dia falling, turun. Jadi misalkan kita ingin memastikan seseorang dari negara Beijing, misalkan. You are from Beijing, aren't you? You are from Beijing, aren't you? Jadi dia falling, intonasinya you-nya itu. Kamu orang Beijing, iya kan? Kalau kita iya kan? Nah, kalau kita belum terlalu yakin dan ingin mengkonfirmasi, maka intonasi question tag-nya itu naik, rising. Oke, jadi dia seperti misalkan contoh kalimat, You are from Beijing, aren't you? Kamu dari Beijing, iya kan? Gitu kalau dalam bahasa Indonesia, iya kan? Dia intonasinya naik. Itu artinya kita nggak yakin dengan pernyataan kita. Jadi kita mencoba untuk mengkonfirmasi apakah pernyataan kita itu benar atau tidak. Tapi kalau kita sudah cukup yakin bahwa pernyataan kita benar, maka intonasi suara kita untuk question tag-nya itu adalah turun. Jadi coba misalkan Mbak Etik. Kalau Mbak Etik udah dapat gajian, misalnya si Mbak Sunarmi mau nanya nih. Oke, Mbak Sunarmi yang nanya Mbak Etik yang mau ditanyakan. Mbak Sunarmi belum terlalu yakin Mbak Etik gajian? Cara pronunciation-nya gimana? Intonasinya? Mbak Sunarmi misalkan mau nanyakan Mbak Etik udah gajian atau belum. Tapi Mbak Etik nanyanya dua versi. Satu belum terlalu yakin, satu lagi mencoba untuk mengkonfirmasi. Konfirmasi. Intonasinya gimana? Kenapa? Nah, itu R&U itu menurut teman-teman itu belum yakin. Oke, kalau yang memang sudah yakin. Kenapa? Halo? Itu suara apa sih? Iya, benar. Ada yang ketimbangan ya? Tapi kok kenceng banget itunya? Tadi Mbak Sunarmi contohnya saya koreksi sebentar ya. Saya perbaiki. Tadi, waduh, ngoroknya jelas banget ya. Jadi, ganggu konsentrasi kita. Oke, back to laptop. Kembali fokus. Oke. You get your salary. Aren't you? Dia tadi buat contoh gitu. Nah, ada sesuatu yang salah di kalimat ini. Ada yang bisa kasih pendapat, apanya yang salah? Bukan masalah intonasi. Kita tidak berbicara intonasi di sini. Tapi, ada yang salah dari kalimat atau contoh yang dibuat Mbak Sunarmi tadi. Halo? Halo? Dengar masih? Masih dengar suara saya? Oke. Tadi contoh Mbak Sunarmi itu, You get your salary. Aren't you? Tadi itu ya, contohnya. Ada yang salah dari kalimat ini. Siapa yang tahu yang salahnya di mana? Ingat, tadi kita sudah bahas, kalau dia di dalam kalimat itu, atau di main sentence-nya, ditemukan kata kerja, atau auxiliary, atau modal verb, maka itu secara otomatis dipindahkan langsung ke question tag-nya. Dan ingat, kalau dia menggunakan kata kerja, the question tag-nya itu biasa menggunakan auxiliary, do, does, atau did. Waduh, itu bisa mungkin mute saja kali ya? Ini sudah tidak kedengaran, berarti sudah mute. Ya sudah. Mungkin dia mendengar suara kita dan akhirnya terbangun. oke, 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 make it faster. Apa yang salah dari contoh ini? No, the, 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 the sentence is, you get your salary, aren't you? oh my god, oke, you get your salary. Ini, ada nggak kata kerja di sini? Apa? Kata kerjanya apa? Get. Nah, kalau dia kata kerja di sini, get, maka di question tag itu biasa dia diganti langsung pakai auxiliary, do, atau does, atau did, sesuai dengan tensisnya. Nah, jadi yang salah apa di sini? Tag question-nya, oke, tag question-nya kenapa? Hmm? Oke, ya, question tag-nya itu kenapa? Yang salahnya di mana? Perhatikan, saya ulangi, you get your salary, aren't you? Itu dibuat contohnya. Saya ingatkan kembali tadi, teman-teman sepakat, ada kata kerja, ada miss, ada get. Nah, kalau ada kata kerja di kalimat itu, maka question tag-nya otomatis diganti menggunakan auxiliary do, atau does, atau did, sesuai dengan tensisnya. Nah, sekarang perhatikan kalimat itu, itu tensisnya bentuk apa? Simple, simple apa? simple perfect lagi? Dari mana simple perfect? Simple apa ini? Waduh, sepertinya taipun menghalau semua pemikiran kita ya? Ada yang bilang simple, simple per, apa tadi ya? Simple past tense, simple, itu kata kerjanya itu jelas-jelas get. Oke, oke, kata kerjanya simple present. Nah, kalau simple present, subjeknya apa? subjeknya you. Benar, ini detik-detik jam 12, agak lemot semua ya, agak lalu. Oke, subjeknya you. Nah, you biasa, you itu pasangannya, auxiliary-nya apa? Dari dude. saya bilang auxiliary-nya do, das, did. Pasangannya dari yang ketiga ini yang mana? Kalau you. Halo? Halo? Halo, Halo Taiwan. pasangan dari subjek-nya you itu biasanya apa? Dari auxiliary do, das, dan did. Do. Nah, oke. Nah, jadi kalau itu sudah dapat, jadi question tag-nya diganti jadi gimana? yes, don't you, don't you, ah, jadi, begitu cara menganalisanya, bukan aren't you, karena itu ada kata kerja, you get your salary, don't you? udah, paham Mbak Sunarmi? Oke, good. Nah, ini juga ada, pengecualian, ketika kita menggunakan kata dare, maka dia, di question tag-nya itu, langsung dipindahkan kata dare ini. You dare not to tell the truth, dare you. Jadi, ini ada pengecualian untuk kata dare, need, dan used to. Oke? Kalau tadi kita berbicara tentang rule sebelumnya, dia disesuaikan dengan subjek tadi, dengan kata kerja, atau dengan auxiliary yang ada di kalimat, untuk hal ini, kalau kita menemukan ada kata dare, need, atau used to, itu secara langsung kita pindahkan untuk question tag-nya. Oke? Halo, masih dengar? Oke. Ya, nanti ini bisa dilihat sendiri ya, yang ini ya. Oke. Begitu juga dengan ini, never, hardly, nothing, nobody, ini pengecualian. Jadi, dia langsung ada rule tertentu untuk ini. Oke? Misalkan saya ambil satu contoh, I hardly found my hotel. Did I? dari mana kata did ini muncul? Kenapa dia menggunakan did? Kata kerjanya yang... Siapa yang bilang gak... I hardly found my hotel did I? karena gak ada kata kerja. Ini found apa di sini? Nah, terus tadi kenapa katanya gak ada kata kerja? Oke, good. Terima kasih Mbak Etik, menyelamatkan teman-teman yang lain. Oke. Ya. Mari kita lihat contoh di page 5.16. Ini sudah semakin malam, sepertinya semakin... ini ya. Loading kita semakin lama, ya. Taipun makin kencang ini. Oke. Page 5.16. Oke, make it faster. Ayo. Udah dapet 5.16. Oke, nah, ini ada catatan di buku kita. Apabila Anda ingin menjawab pertanyaan yang menggunakan bentuk question tag, maka perhatikanlah sentence-nya, bukan tag-nya. Jadi, misalkan ada percakapan pertama di situ. Alex dan Young. You did not come to my class yesterday. Did you? Sentence-nya bentuk apa di situ? Negatif atau positif? Nah, nah, ingat, ketika ada yang menanyakan sesuatu kepada kita, perhatikan sentence-nya, bukan question tag-nya. Kalau ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kamu tidak hadir di kelas kemarin, ya kan? Nah, karena ini sentence-nya negatif, maka kita jawabnya, no, I did not. Bukan, yes, I did. jadi dia di sini mengatakan, kamu tidak datang ke kelas kemarin, ya kan? Nah, kita menyanggah, enggak, aku hadir kok kemarin itu, gitu. Jadi, bukan mengiakan, yes, I did, gitu. Kalau dia sentence-nya negatif, maka jawaban kita juga negatif, dalam bentuk negatif. Jadi, jangan diperhatikan question tag-nya. Question tag-nya di sini positif, kan? Oke, Contoh yang kedua, you ate my cookies, didn't you? Sentens-nya positif atau negatif? Nah, kalau sentence-nya positif, maka jawabannya juga dalam bentuk positif. Yes, I did. Oke? Paham ini? Oke, good. Now, let's see the unit 3 in page, 5.24. Oke? Sudah ketemu 5.24? Oke, nah, passive voice, ini ada, oke, the passive forms are made up of the verb B with a password. participle. Jadi, passive voice ini biasa dibentuk dari to be dan plus past participle, yaitu be plus kata kerja ketiga. Ingat, kata kerja kedua, past tense, kata kerja ketiga itu adalah past participle. Oke? Ingat, kata kerja ketiga, bukan kata kerja kedua. Oh, maksud saya, kata kerja kedua untuk untuk pasif. apakah kata kerja kedua atau kata kerja ketiga kalau unit, kalau untuk passive voice? Halo? Kalau passive voice itu kata kerja kedua? Yakin, kata kerja kedua? kata kerja ketiga? Yakin, ketiga? Kedua apa ketiga? Tadi, tadi Miss sudah bilang, tadi Miss sudah bilang kok kedua katanya. Oke, ini adalah be plus kata kerja ketiga. Ingat, oke? Oke? Oke, nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Kadang-kadang kita juga menggunakan verb get untuk membentuk passive voice. Jadi, bisa kita buat contoh, he got hurt in a crash. Dia terluka di tabrakan itu. Jadi, kata get ini, kata kerja get ini, kadang-kadang juga digunakan untuk dalam bentuk passive. Oke? Nah, poin yang berikutnya, if you want to show the person or thing doing by the action we use by. Kalau kita ingin menunjukkan suatu hal yang dikerjakan oleh orang, yaitu seperti contoh, she was attacked by a dangerous dog. Maka kita menggunakan kata by. Sebenarnya, bisa juga ini tidak dibuat. She was attacked. Dia diserang. Cuman kan kurang lengkap. Diserang apa? Mungkin kan orang-orang lain nanya diserang apa? Maka untuk membuatnya menjadi complete information, kita bisa menambahkan kata by. She was attacked by a dangerous dog. Oke? Jadi kalau kita poinnya ingin menunjukkan orang atau benda yang melakukan action-nya atau kejadian-nya, maka jangan lupa tambahkan kata by. Oke? Halo? Masih dengan saya? Oke. Nah, we can use also the indirect object as the subject of a passive verb. Indirect object kita sudah bahas ini di TTM 1 kemarin. I gave him a pair of shoes for his birthday. Indirect object-nya yang mana? Ayo, etik. Kemarin sudah saya bahas ya, etik. Indirect object-nya yang mana? I gave him a pair of shoes for his birthday. A pair of shoes for his birthday. Indirect object-nya mana? Direct object-nya yang mana? Ayo, lupa lagi ya. Oke, siapa yang bisa kasih saya jawaban? Indirect object-nya mana? Direct object-nya yang mana? Dari contoh kalimat yang ada di slide. kenapa? Coba diulang. Oke, ya maka saja saya tanya indirect-nya mana? Direct-nya yang mana? waduh, sudah mulai udah mulai ngambang nih. Jawabannya udah jawabannya jawabannya udah ngambang entah kemana. sejak kapan him a pair of shoes itu bisa dijadikan satu praise gitu. Him itu jelas-jelas itu orang. A pair of shoes itu benda. Ayo, Mbak Elis, Mbak Elis, Mbak Elis, Mbak Elis Kusnyati, oke. Kalau ini gak kelar, kita gak selesai loh jam 12 loh. Sampai jam 1 nih direct-nya yang mana? Ink. Oke. Oke. Tadi yang jawab selain Mbak Etik siapa tuh? Yang jawab barusan siapa? Yang Sunarmi, oke. Terima kasih buat Sunarmi menyelamatkan teman-teman yang lain. Oke. Ya, Mbak Sunarmi benar. Ingat, indirect object itu objeknya yang orangnya. Direct object barang yang mau dikasih bendanya, bendanya. Oke. Nah, disini kan udah jelas-jelas we can use the indirect object as the subject of a passive verb. kan di passive verbnya disitu yang kalimat dibawahnya itu kan udah jelas-jelas ada he. He was given a pair of shoes for his birthday. Jadi, ingat ketika ada teman-teman menemukan kalimat yang dia ada indirect object maka itu bisa secara langsung digantikan menjadi subject di passive voice. Oke. Oke. Halo. Halo, Halo Taiwan. Oke. Nah, we can use also prezal verb in the passive voice. Nah, kita juga bisa katanya menggunakan prezal verb. Contohnya, his grandmother look after him. Disini him sebagai objek atau sebagai subject? Subject. Subject. Subjectnya apa? Subjectnya apa? Oke. His grandmother. Nah, kita change menjadi passive voice. Menjadi he was looked after by his by his grandmother. Kenapa kenapa dia pakai he was bukan he is? Pastennya pastennya dari mana? Oke, good. Look after. Oke, good. Oke, let's go to the last slide. Some verbs frequently used in the passive are followed by the two infinitives. katanya ada beberapa kata kerja yang sangat sering digunakan di dalam bentuk pasif yang diikuti to infinitive. Jadi, kata kerja itu yaitu yang saya kasih tanda merah be supposed to, be expected to, be asked to, be scheduled to, be allowed to, and then be told to. Jadi, semua ini kata kerja yang ditandai warna merah ini sering digunakan dalam pasif diikuti kata kerja to infinitive. Oke, nah, contohnya, he has been asked to make a speech at the meeting. Jadi, ada kata ask to. And then, the next sentence, you are supposed to wear a uniform. The meeting is scheduled to start at 7. Jadi, ketika nanti teman-teman menemukan atau menggunakan bentuk kata-kata kerja ini, maka ingat, kata kerjanya itu adalah to infinitive. Oke? Halo? Oke, oke, good. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? nothing? Everything is okay? Oke, so, I don't give you homework, oke? That's the good news. but remember, remember, in TTM2, I will give you some exercise or quiz. Di TTM2, nanti kita akan ada beberapa quiz atau latihan. Saya tetap nanti akan mengajarkan modul berikutnya, yaitu modul 6, tapi di sisa waktu nanti mungkin 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir, saya akan kasih exercise. Nanti saya akan post di group, apakah tugasnya itu, eh, maksud saya exercise-nya itu pilihan berganda atau essay. Oke? Yang pasti ada untuk menulis essay, karena mata kuliah kita adalah writing. Oke? kenapa? Kenapa? Saya nggak bisa saya nggak bisa saya nggak bisa jelas dengar karena suara ini suara apa nih? Kencang banget. Oh, ada yang nggak bisa datang ya? Ya sudah, kalau yang nggak bisa datang, nanti saya coba kasih tugas tambahan, tapi untuk yang bisa tolong datang ya. Oke? So, if no question, I stop here and then thank you for tonight, thank you for the discussion and thank you for your participation. Hopefully you are in good and safe and be careful for the typhoon, stay healthy and then see you on Taipei on September 18 and and then what and have a nice stream good night bye-bye bye-bye. 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 Bye-bye.